Hai guys balik di channelnya Radius Kalbar kali ini akan mengetahui siapa Panglima Jilah jika kalian belum mengetahuinya mungkin video ini cocok untuk kalian cari tahu ya guys hehehe tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Radius Kalbar so jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu setuju Panglima Jilah adalah pemimpin besar pasukan merah Bangkule Rajak dari suku Dayak ia berasal dari desa Sambora kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat tidak tanggung pasukan merah ini sebanyak 48.000 itu anggotanya guys Wow banyak banget ya kan guys penglima Jilah mengungkapkan bahwa jika ingin bergabung dengan pasukan merah itu tidak sulit loh guys seperti mengurus administrasi kepedudukan misalnya diperlukan KTP dan ada alat-alat adat yang harus dibeli nih guys terus tujuannya untuk bergabung jadi pasukan merah itu apa guys kalau untuk pamer mau tenar atau mau jadi preman lebih baik jangan bergabung guys Nah pada saat bergabung dengan pasukan merah anggota tersebut dididik dengan adat dan akal budi sehatnya supaya menjadi orang yang lebih baik lebih beradat beradab serta sopan santun kepada orang lain pasukan merah dibentuk pada tahun 1995 nih guys pada saat itu usia Panglima Jilah 15 tahun untuk menjadi seorang Panglima juga tidak mudah banyak tugas yang harus menjadi tanggung jawab ini guys nah tegas Panglima Jilah ini mendamaikan orang yang berkonflik maka dari itu Panglima Jilah terkenal dengan sikapnya yang ramah dan baik terhadap semua orang bros-bros-brok Li yang lima jelas sudah dilewatinya mulai dari keliling Kalimantan di kampung-kampung untuk bersosialisasi menjaga hutan alam dan tanah penglima jila juga tidak membatasi siapa saja boleh bertemu dengan beliau tapi beliau agak susah tidak ditemui ya guys karena sering ke lapangan ke kampung-kampung maupun di pedalaman jika ingin bertemu dengan beliau paling tidak harus membuat perjanjian terlebih dahulu nah itulah sekilas tentang siapa sebenarnya panglima jila jika ada yang perlu ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati